Pemirsa ribuan warga Nahdlatul Ulama kembali datangi Polres Pamekasan. Mereka menagih janji Kapolres menangkap pelaku ujaran kebencian terhadap Ketua PCNU Pamekasan. Tidak ada kepastian hingga lima hari ribuan warga NU kembali mendatangi Polres Pamekasan. Masa menagih janji Kapolres Pamekasan menangkap pelaku ujaran kebencian yang menyatakan Ketua PCNU Pamekasan Kiai Haji Taufik Hashim sebagai antek PKI. Ujaran kebencian berupa foto dan tulisan dalam akun Facebook bernama Muhammad Izzul. Jumlah yang banyak membuat masa bisa menjebol pagar betis polisi dan berorasi di depan Polres Pamekasan. Dalam orasinya mereka menuntut ketegasan pihak Polres Pamekasan yang berjanji dalam tiga hari bisa mengukap pelaku ujaran kebencian tersebut. Alat yang memang kita belum dilengkapi ini, yang memiliki adalah dari instiber Ketua PCNU Pamekasan. Makanya dari Pemirsa menarik, makanya kita lipatkan. Masa akhirnya membuarkan diri setelah para ulama NU menjamin bahwa Polres Pamekasan mampu mengukap kasus tersebut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedy Prianto, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.